Intro Menurut saya, sebenarnya semuanya tergantung kepada orangnya. Jadi tidak semua orang sama. Kalau masalah kesetiaan, menurut saya tidak ada hubungannya dengan asal-muasal. Ada orang Majapahit yang setia kepada istri, tapi tidak kurang yang memelihara gundik di sana-sini. Benar, Kunti. Saya setuju dengan pendapatmu. Terus terang, saya ragu. Saya takut jodoh yang saya pilih sendiri, ternyata... saya akan malu kepada seluruh kerabat saya. Memang susah. Dua-duanya ganteng. Dua-duanya juga keturunan menak Majapahit. Bon dan Kayuwangi juga seorang menak. Katanya. Ah, Rahmah suka ngarang sendiri, ah. Yang jelas, tidak ada seorang pun yang tahu asal-usulnya. Bahkan, ada yang pernah bilang kalau dia pernah berguru pada Sunan Ampel. Kemudian, dia datang ke sini karena dia ingin menimba ilmu dari kanjeng Sunan Kalijaga. Sampai? Sampai jumpa. Cukup. Kalian memang bagus. Semua gerakan mendekati sempurna. Tapi, tenaga dalam kalian masih jauh dari memuaskan. Kalau kalian mengandalkan tenaga luar, hanya dalam 50 jurus, kalian kehabisan tenaga. Kunci dalam latihan tenaga dalam adalah pengaturan pernafasan yang sangat benar. Memukul atau menangkis, kalau disertai dengan pernafasan yang benar, akan menimbulkan tenaga yang sangat besar. Besok, saya akan ajarkan. Sekarang waktunya istirahat, karena sudah hampir masuk asal. Eh, Bondan! Bondan, dua hari saya tidak melihat kamu. Menjenguk Biung di kabalan. Beberapa hari ini, saya bermimpi bertemu dengan beliau. Ternyata, Biung sakit. Untung kamu ke sana. Sekarang bagaimana? Sudah mendingan. Alhamdulillah. Biung cuma kangen. Gading, ayo kita pulang. Ayo, Bondan. Iya. Alhamdulillah. Kerabat dari istri kandasunan Gunung Cati sudah berhasil diislamkan. Artinya, kemungkinan adanya kemelut dari dalam dapat dihindarkan. Kalau tidak, cukup sulit bagi beliau untuk menghadapi keturunan Seri Prabu dari pacacaran. Syukurlah. Artinya, cita-cita para sunan untuk mengislamkan seluruh pesisir Utara Jawa ini semakin mendekati kenyataan. Mudah-mudahan, ayah anda sunan Ampel masih bisa mengalaminya. Karena sakitnya semakin parah. Ya. Beliau memang sudah sangat sepuh. Berita lain, kandasunan Gunung Cati juga sedang menjalankan rencana panjang. Untuk mengislamkan Banten Girang dan daerah Kalapa. Yang merupakan daerah pelabuhan yang sangat penting di negeri Pasundan. Yang merupakan daerah Kalapa. Terima kasih. 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 Terima kasih.